Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa kembali dengan channel Dandang Alik Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi Pada video kali ini teman-teman Saya akan menguji coba Melakukan uji coba Untuk ember-ember Ember-ember Ini semua Ember itu jumlahnya ada 32 plus torrent Jadi biar kecil-kecil itu Dikonsentrasikan nanti jadi full organik 100% organik tanpa pelet Jadi judulnya Uji coba budidaya ikan nila tanpa pelet Menarik teman-teman ya Mohon subscribe Bagi yang belum Like, komen, serta lonceng notifikasi Agar teman-teman bisa ikuti video-video saya selanjutnya Apa latar belakang saya Melakukan uji coba ini ya teman-teman Yang pertama Saya memang Karena sudah terkenal kita dengan nilai organik Dengan nikah nila organik Dengan mengedepankan ajola Sama daun papaya Jepang ya Selama ini Meskipun pada sehari-harinya banyak juga Daun singkong Kemudian dari sayur-sayuran ya Sawi-sawian dan sebagainya Termasuk juga Makanan dari dapur Ya yang Apa namanya Lebih banyak ke daun-daunan ya teman-teman Cuman yang paling pokok Kita kan memang ajola sama lemna gitu Ajola lemna Sama daun papaya Jepang Gitu teman-teman Itu yang kesatu Jadi melihat dari sisi potensi yang ada Dan itu proteinnya Lebih tinggi daripada sekedar pele teman-teman Ya protein abati ya teman-teman Ajola Ajola Ini proteinnya itu 23-35% Kemudian lemna Seperti ini lemna ya Nanti diperlihatkan Lemna itu 37% Luar biasa teman-teman Itu jadi latar belakangnya teman-teman Kemudian juga untuk vitamin segala macam Apa kalsium Apa segala macam Ada di daun papaya Jepang teman-teman Ya Kemudian yang paling pokok Yang paling pokok Kita ini bioplok teman-teman Ya bioplok Jadi probiotik Itu protein yang Konon paling bagus buat ikan 28-29% ya teman-teman Itu satu alasan Saya mau Jadi akan merasa akan berhasil lah ya Teman-teman akan merasa berhasil Dengan Mungkin nanti bahasanya 100% organik Tanpa pelet gitu ya teman-teman Oke Yang kedua teman-teman Ini Masalah pemibitan Saya kan sampai hari ini Tidak bisa membit sendiri ya Memang kita terbatas dengan tempat Ya Kelamnya gak ada lah Intinya gitu Tetapi pada saat Datang itu Sering mati Karena apa Bibit itu kan dari sawah Atau dari Bukan bioplok ya Kebanyakan Sampai hari ini Saya soalnya belum pernah Dapat yang bioplok gitu Nah Nanti Kalau kita Masukkan ke ember Tanpa amoniak Tanpa amoniak pelet ya teman-teman ya Saya meyakinkan Itu Ikan itu akan hidup gitu Jadi Si ember ember ini adalah Tempat atau kolam Karantina Dari mereka dari sawah Atau Ya dari sawah lah kebanyakan ya teman-teman Yang Satu sampai dua jari Itu bibit itu Ya Nanti kita Di karantina Di Ember-ember ini Yang ada Tadi 32 Buah itu Ya Tiga buah kolam itu Kan gitu ya teman-teman Nah itu akan jadi Karantinanya mereka Gitu Tanpa Amoniak Nah gitu Nah kalau yang di kolam-kolam ini Kan Biarpun bagaimana Kita kasih Pelet Secara otomatis Di sini Ya Pasti ada kandungan Amoniaknya Iya kan Nah jadi Untuk nanti kita bibit Kita langsung Kita langsung Kasih ke ember Nah ember ini Adalah bagian dari Karantinanya Bibit yang Mau Diadaptasikan Ke kolam-kolam Bioplok ini Teman-teman Tanpa Amoniak Oke Sementara ya teman-teman Masukkan lemna Ini teman-teman Nah ini Proteinnya itu Besar sekali 37,6% Ya Oke Teman ya Ini ajola Ini ajola Ini yang 23-35% Probiotik Apa Proteinnya Tuh teman-teman Nanti mau dikasihin Ke ikan Teman-teman Ini sekitar sudah berjalan Ya Sekitar seminggu yang lalu Teman-teman Ikutin teman-teman Kemungkinan Ya Kemungkinan Ya ada Waktu Lebih lama Mungkin ya Panennya Dibanding dengan yang biasa Kalau 1-1,5 bulan Ya Itu Proyeksi saya sih teman-teman Ya Oke Teman ya Nah Kita kasih Ini nanti jadi bagian Kerjaan saya tiap hari nih Ini masih ada Kemudian ini masih ada Ini habis Gitu Enaknya gini teman-teman Kalau ngasih dengan Ajola Itu Ya Kalau masih ada Biar Nanti kita lihat lagi sore Kalau masih ada Kita kasih Dan sudah seminggu ini Alhamdulillah ya Gak ada yang mati ya Alhamdulillah nih Teman-teman Oke Masih ada ya Ini juga masih ada Kemudian ini juga masih ada Ini yang habis Nah ini yang habis Saya isi Oke Teman-teman Ini Mau uji coba Ngasih makan ikan Tanpa pelet Ya Jadi budidaya ikan nila Tanpa pelet Jadi 100% organik Oke Teman-teman ya Jadi kerjaan saya Tiap hari sekarang Ya Panen Ajola Karena ajola yang paling Mungkin diutamakan Sama saya teman-teman Kalau daun pokoknya Jepang Ya Ini ada Tetapi tidak tiap hari Gitu loh Kalau ini teman-teman Ngapung Di Kolam itu Nah kalau ini Jadi ada kemungkinan Bermasalah Kalau sampai ngendap Jadi dikasihnya Seminggu sekali Atau seminggu dua kali Ya Tergantung stoknya lah Karena papaya Jepang Tidak sebanyak Seperti ajola Kalau ajola ini kan 35% Tiap hari Apa Berkembang Ya Asalkan kita Kasih Bioplognya Lumpur Lumpur dari bioplognya Jauh lebih bagus Teman-teman ya Dibanding dengan Lumpur sawah Gitu teman-teman Ya Demikianlah Rangkaian Kegiatan Saya Dalam rangka Uji coba Full organik Ya 100% Organik Tanpa Pelet Di budidaya Ika Nilai ini Yang dikhususkan Dengan Ember Tadi ya Yang pertama Memang Melihat potensi Yang ada Di lingkungan Saya Disini punya Ajola Dan Papaya Jepang Meskipun Nanti pada Kalau ada yang lain Seperti daun singkong Apa segala macamnya Tetapi yang paling utamanya Nanti jadi ajola ya Yang setiap harinya gitu Teman-teman Yang kedua Jadi teman-teman Misinya yang Tadi Jadi kalau di bioplog ini Ya Bibit itu masuk Itu ngeri Jadi Banyak yang matinya Jadi kalau kita Karantina dulu Ya Di karantina dulu Yang tanpa Amoniak Teman-teman Yang bersih dari Amoniak Jadi Saya meyakini Jauh akan Lebih Safety Ya Lebih safety Mortalitasnya gitu Teman-teman Dari kematian Kedatangan Bibit ini Teman-teman Oke Kita ikutin Teman-teman Sampai Empat Sampai Lima bulan Kedepan ya Doanya Semoga berhasil Dan bisa dipraktekan Di teman-teman Ya Oke Mohon subscribe Teman-teman Bagi yang belum Like Komen Serta lonceng notifikasi Agar teman-teman Bisa ngikuti Video-video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton